Sudah kurang lebih 3 minggu saya menggunakan Xiaomi 14T Pro sebagai daily driver. Setidaknya saya menemukan 8 poin, hal yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli HP ini dari perspektif orang yang sudah menggunakan Xiaomi 14 versi atasnya. Dan by the way, ini bukan video full review ya. Nanti akan saya rilis full reviewnya 1 minggu setelah video ini dirilis. Yuk langsung saja kita mulai dari hal yang pertama. Yang pertama adalah dari kasta atau hirarkinya. Jadi Xiaomi 14T Pro meskipun embel-embelnya Pro. Tapi kalau kita melihat Xiaomi 14 series yang sudah rilis di Indonesia, Xiaomi 14T Pro itu masuk di urutan paling tengah. Di antara Xiaomi 14T dan Xiaomi 14. Kita bisa melihat dari segi harganya dan urutannya Xiaomi 14T Pro itu masuk di urutan paling tengah. Apalagi kalau kita melihat yang non resmi seperti Xiaomi 14 Pro kemudian Xiaomi 14 Ultra. Ya Xiaomi 14T Pro itu menurutannya paling bawah nomor 2. Ya T ini bisa dibilang tengah, terjangkau, atau termurah. Jadi kalian bisa berekspektasi positioning dari Xiaomi 14T Pro. Kemudian poin yang kedua, meskipun Xiaomi 14T Pro ini di bawah Xiaomi 14, justru ada poin-poin yang di upgrade, tapi juga ada poin-poin yang di downgrade juga. Kita akan ngomongin yang di upgrade dulu. Pertama, Xiaomi 14T Pro ini rilis di Indonesia dengan varian yang justru lebih lega ketimbang Xiaomi 14, yaitu 12x512GB. Sedangkan Xiaomi 14 itu cuma 12x256GB. Jadi Xiaomi 14T Pro ini justru lebih lega. Kemudian yang kedua, secara baterai kapasitasnya lebih tinggi ketimbang Xiaomi 14, 5000 vs 4610 mAh. Bahkan menurut saya, untuk real usagenya, Xiaomi 14T Pro itu kalau penggunaannya intensif, saya bisa tembus SOT 7 jam. Sedangkan Xiaomi 14 itu untuk penggunaan intensif itu ada di 6 jam. Jadi kurang lebih 1 jam sampai 45 menit lebih awet ketimbang Xiaomi 14. Bahkan kecepatan chargingnya, Xiaomi 14T Pro ini lebih ngebut. 120W ketimbang Xiaomi 14 itu cuma di 90W. Dan yang terakhir adalah layarnya. Ini antara di upgrade dan di downgrade ya. Secara spek di atas kertas, upgrade-annya adalah ukurannya memang lebih besar, ada di 6,67 inci ketimbang 6,36 inci. Kemudian refresh rate-nya juga meningkat menjadi 144Hz. Dan peak brightness-nya atau kecerahan maksimalnya itu bisa di 4000 nits. Tapi itu kan di atas kertas, nyatanya Xiaomi 14 menurut saya jauh lebih oke ya dari segi layarnya. Terutama untuk typical brightness-nya itu lebih tinggi ketimbang Xiaomi 14T Pro. Kemudian juga sudah LTPO juga, bahkan perlindungan Corning Gorilla Glass-nya. Di Xiaomi 14 itu sudah fictus, sedangkan Xiaomi 14T Pro itu cuma Corning Gorilla Glass versi kelima. Mungkin ada perbedaan spek sedikit dari segi layarnya, tapi apabila kita gunakan sebagai casual biasa, menurut saya tidak ada perbedaan. Mungkin cuma ukurannya saja sih yang berbeda. Kemudian untuk sisi yang di downgrade, ini harus sadar juga T-series tidak bakal melebihi yang versi flagship-nya. Salah satunya adalah tipe USB Type-C-nya. Ini cuma di 2.0, sedangkan USB Type-C di Xiaomi 14 itu 3.2. Bahkan bisa dihubungkan ke external monitor ya. Sedangkan di Xiaomi 14T Pro, karena USB 2.0 ini belum bisa dihubungkan ke external monitor. Kemudian yang kedua, meskipun Xiaomi 14T Pro ini mendukung wireless charging, tapi reverse wireless charging seperti Xiaomi 14 itu juga tidak ada fiturnya di sini. Kemudian hal yang di downgrade selanjutnya, dari kamera telephotonya, Xiaomi 14T Pro itu cuma 2,6 kali, sedangkan Xiaomi 14 itu 3,2 kali. Bahkan 14T Pro ini tidak ada OIS juga ya, dan tidak ada fitur telemakro. Secara video resolusinya juga di downgrade di 2 lensa, yaitu lensa ultrawide dan selfie-nya itu cuma di 4K 30fps, sedangkan di Xiaomi 14, selfie dan ultrawide-nya itu bisa 4K 60fps. Bahkan small detail seperti fitur yang ada di kamera app-nya, seperti supermoon untuk foto bulan di Xiaomi 14 bisa, di sini tidak ada. Dan untuk nge-zoom, AI zoom-nya di Xiaomi 14T Pro itu juga tidak ada ya, sedangkan di Xiaomi 14 itu ada fitur AI zoom. Jadi apabila teman-teman nge-zoom lebih dari 20 kali, jelas lebih tajam di Xiaomi 14. Kemudian poin ketiga, secara value for money, Xiaomi 14T Pro justru lebih tinggi ketimbang Xiaomi 14. Kenapa demikian? Karena pada saat Xiaomi 14 rilis di Indonesia, itu cukup banyak hater-nya. Karena harga 12 juta, itu varian storage-nya cuma 256 GB saja. Apalagi kalau melihat harga negara tetangga seperti Malaysia, harga sama dengan Indonesia itu sudah dapat 512 GB. Sedangkan Xiaomi 14T Pro, storage-nya pilihannya juga cukup lega ya, ada di 512 GB, harganya ada di kepala 8,9 juta pada saat pre-order, dapat wireless charging. Bahkan kalau kita bandingkan harga dari negara sebelah, Malaysia, itu lebih murah Xiaomi 14T Pro di Indonesia ketimbang di Malaysia. Dan ini bisa dibuktikan bahwa penjualan 38 jam pertama Xiaomi 14T Pro itu terjual 10.000 unit. Jadi selain saya sebagai reviewer, tapi orang-orang sudah tahu ya, kalau value for money Xiaomi 14T Pro itu lebih tinggi, even dibandingkan dengan Xiaomi 14. Kemudian poin keempat adalah fitur-fiturnya lumayan lengkap. Untuk fitur-fitur wajib seperti 5G, stereo speaker, NFC, AR blaster, bahkan IP68, itu jelas sudah ada di Xiaomi 14T Pro. Tapi kalau kita melihat direct kompetitornya, seperti Vivo X100 atau bahkan IQ 12, itu tidak memiliki fitur e-SIM atau bahkan wireless charging. Di sini ada teman-teman. Jadi bisa dibilang, fitur-fitur Xiaomi 14T Pro cukup sejajar dengan S24 FE. Nanti coba akan saya bahas ya di video mendatang, kalau kita lawankan dengan S24 FE dari Samsung. Untuk poin kelima, secara performanya, jangan ragu, Dimensity dengan Snapdragon 8 Gen 3 di Xiaomi 14, itu ternyata sama-sama kencang. Untuk sehari-hari penggunaan kasual biasa, saya tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Bahkan kalau kita bandingkan secara benchmark, mulai dari AnTuTu, justru Dimensity 9300 Plus itu lebih tinggi. Gigabence 6 juga ternyata lebih tinggi, ketimbang Xiaomi 14. Yang saya sedikit apresiasi dari Xiaomi 14T Pro, itu adalah dari segi temperatur HP-nya itu sendiri, ternyata lebih adem dibandingkan dengan Xiaomi 14. Ya mungkin Xiaomi 14 jelas, form factor-nya lebih compact, jadi penyebaran panasnya tidak sebagus Xiaomi 14T Pro. Dan stabilisasi performanya, sedikit lebih bagus di Xiaomi 14T Pro. Meskipun kalau saya bermain game Genshin Impact, sama-sama di limit ya. Untuk fps-nya, di limit di 45 fps. apabila tembus di 45 derajat suhunya. Jadi performanya sangat bersaing ya dengan Xiaomi 14. Apresiasinya lebih ke suhu yang lebih adem sih. Kemudian untuk sektor software-nya, HyperOS di Xiaomi 14T Pro pada saat diperkenalkan di Indonesia, ternyata fitur-fitur AI-nya, itu juga sama persis dengan Xiaomi 14. Bahkan di Xiaomi 14T Pro, interpreter, fitur yang ada di Samsung, bahkan circle to search juga ada di sini ya. Untuk fitur-fitur yang lain, itu ternyata juga sama persis dengan Xiaomi 14. Untuk pembahasan fitur-fitur AI, sudah saya bahas di video terpisah Xiaomi 14 ini. Mungkin minusnya, itu tidak ada AI zoom di Xiaomi 14T Pro. Kemudian masalah bug, itu saya juga masih menemukan di Xiaomi 14T Pro, tapi yang nggak mengganggu itu, terutama di beberapa aplikasi, ya tinggal di reset aja. Dan kalau teman-teman nanyain masalah iklan, ternyata cuma muncul di seminggu atau 10 hari awal. Ternyata setelah masuk ke 2 atau 3 minggu, ternyata tidak muncul iklan sama sekali sih. Jadi mungkin ada penyesuaian dulu ya. Mungkin kalau teman-teman menganggap notifikasi dari aplikasi bawaan itu iklan, ya menurutku itu bukan iklan, tinggal di non-aktifkan aja. Untuk versi lengkap pembahasan secara software-nya, nanti bakal saya update di 1 bulan pemakaian. Kemudian yang ketujuh, desain dan feel ternyata nggak sejelek yang kalian bayangkan. Memang pada saat di awal, saya kecewa dengan pilihan desain, terutama di layout kameranya, yang mirip dengan Poco X6 Pro, bahkan HP-HP dari Infinix. Tapi kalau kalian perhatikan secara detail-detail kecil, terutama untuk yang versi T Pro ini, seperti housing kameranya, itu ada diamond cutting-nya yang terlihat cukup mewah, bahkan yang T Pro ini ternyata finishing-nya di bagian belakang agak curve gitu ya. Jadi secara handling cukup nyaman, apalagi dia sudah pakai metal yang versi 14T Pro ini, jadi terasa kokoh, dan ada pembeda antara tombol power button dan volume rocker. Jadi secara desain mungkin bukan selera, tapi secara feel ini cukup merepresentasikan flagship. Kemudian poin ke delapan, meskipun secara kamera ini downgrade ketimbang Xiaomi 14, tapi pengalaman mengambil gambar di Xiaomi 14T Pro, ini hasilnya cukup bersaing dengan Xiaomi 14. Meskipun tele-nya downgrade ya, tapi jika timing dan basic fotografi teman-teman sudah punya, ini bisa menghasilkan foto-foto yang cukup estetik sih. Bahkan kemarin, pada saat saya unboxing Poco C75, saya menggunakan selfie kamera Xiaomi 14T Pro ini, ini cukup bisa diandalkan untuk konten. mencoba 4K 30fps di Xiaomi 14T Pro. Wah keren banget sih. Dia itu memang punya tele-foto, tapi kita coba switch ke kamera tele-fotonya ya, ini satu kali, dua kali itu dia pakai main kameranya, belum tele-foto, tele-fotonya 2,6 kali, lima kali juga bisa, tapi nggak native alias digital. Itu tadi adalah delapan hal yang perlukan ketahui sebelum membeli Xiaomi 14T Pro. Untuk video full review-nya, baik cara mengoptimalkan kamera, kemudian kekurangannya apa aja, nanti akan saya bahas di video full review, satu minggu setelah video ini saya rilis di Youtube. Nanti juga akan saya bandingkan dengan Samsung Galaxy S24 FE, yang secara harga purlang lebih mirip-mirip. Mana yang lebih worth it? Tunggu aja di channel Dwi Gadget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.